Halo Sobat Satwa, kembali lagi di channel Tentang Satwa. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hewan paling berbahaya di dunia. Jika berbicara soal binatang yang paling berbahaya di dunia, kebanyakan orang akan langsung terbayang singa atau hiu. Dalam daftar binatang paling berbahaya dan paling sering membunuh manusia, beberapa binatang justru berukuran kecil dan sering sekali kita sepelekan. Lantas, apa saja binatang-binatang paling berbahaya bagi manusia tersebut? Ini adalah binatang yang masuk ke dalam daftar binatang paling berbahaya bagi manusia. Hewan paling berbahaya di dunia 1. Nyamuk membunuh 725 ribu manusia per tahun Faktanya, nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia melalui penyebaran penyakit malaria. Terutama nyamuk betina yang banyak menggigit, menjadikannya paling berbahaya. Ancaman nyamuk sangatlah serius melalui penyakit mematikannya. Serangga kecil ini telah membawa sejarah manusia pada beberapa kesempatan hidup, seperti di Amerika dan Roma. Bahkan infeksi malaria sangat buruk di Afrika, dengan terhitung 95 persen kasus dan 96 persen kematian di seluruh dunia. 2. Ular membunuh 138 ribu manusia per tahun Mungkin tak begitu terlihat dan berada di alam liar, tapi faktanya ular bisa menyerang manusia kapanpun ketika mereka merasa terganggu. Misalnya ular mamba hitam dapat membunuh manusia hanya dengan dua tetes racun dari gigitan. Sedangkan ular sanca dapat menelan utuh manusia dewasa setelah menghancurkan tulang-tulang mangsanya. Menurut Hu, manusia yang beruntung mungkin dapat lolos dari kematian akibat gigitan ular, tetapi risikonya adalah dengan mengamputasi bagian tubuh yang digigit. 3. Anjing, rabis, membunuh 59 ribu manusia per tahun Anjing yang biasa menjadi sahabat manusia juga bisa jadi musuh bila terkena rabis. Kematian karena serangan anjing memang jarang terjadi. Namun, menurut Hu, sumber utama kematian akibat rabis pada manusia sekitar 99 rasal dari anjing. Rabis ini ditularkan melalui air liur dari gigitan, goresan, dan kontak langsung dengan area yang terinfeksi. 4. Kalajengking, membunuh 3.300 manusia per tahun Kalajengking dikenal sebagai hewan kecil yang agresif dan dapat menyengat dengan racun di ekornya. Total ada sekitar 25 dari 2.600 spesies arachnida yang mengandung racun cukup kuat untuk membunuh manusia. Salah satu yang paling berbahaya dan tidak boleh disepelekan adalah jenis kalajengking, dead stalker. Racun dari kalajengking berwarna kuning ini dapat membunuh anak muda, orang tua, dan mereka yang sudah memiliki masalah medis yang memperparah kondisi. 5. Buaya, membunuh seribu manusia per tahun Selanjutnya ada predator air yang juga mengancam ribuan nyawa manusia. Buaya dilaporkan sudah menyebabkan seribu kematian per tahunnya. Buaya nil diketahui memiliki kekuatan gigitan hingga 5.000 psi, yang merupakan gigitan terkuat dari hewan manapun. Sedangkan buaya air asing memiliki kekuatan gigitan 3.700 psi. Buaya air asing akan mengunyah mangsa dan melakukan putaran maut atau death roll untuk menambah siksaan. Sedangkan buaya nil akan menghancurkan mangsanya sebelum menelan secara utuh. 6. Gajah, membunuh 600 manusia per tahun Mungkin di kebun binatang, kamu akan melihat gajah sebagai hewan yang sangat bersahabat dengan manusia. Tapi di alam liar, gajah yang besar bisa jadi hewan paling berbahaya di dunia karena dapat menyerang manusia dengan berbagai cara. Gajah dengan tubuh yang sangat berat dapat membunuh manusia dengan menginjak-injak. Seekor gajah juga dapat menggunakan belalainya untuk mengambil dan melemparkan manusia dan menghancurkannya ke tanah. Tak hanya itu, gajah juga akan menggunakan tanduknya untuk membunuh. 7. Kuda nil membunuh 500 manusia per tahun Meski jarang dilihat sebagai hewan berbahaya, faktanya kuda nil bisa menjadi predator menakutkan. Bahkan ketika agresif, kuda nih bisa jadi salah satu hewan paling berbahaya di bumi. Kuda nil bisa menyerang dengan gigi taring tajam yang panjangnya mencapai setengah meter dan dalam satu gigitan dapat memotong tubuh manusia menjadi dua bagian. Kekuatan gigitan kuda nil ini hampir tiga kali lipat dari singa, sekitar 1800 PSI. Kuda nil akan menyerang ketika seseorang mendekati habitatnya dan mengira mereka sebagai predator. Bahkan kuda nil juga dapat membunuh dan memakan kawannya sendiri karena putus asa. 8. Singa membunuh 200 manusia per tahun Sering digambarkan sebagai hewan yang sangat buas, singa hanya menempati urutan terakhir dalam daftar ini. Singa biasanya menyerang pada malam hari menggunakan cakarnya yang tajam dan mampu menghasilkan luka dalam dengan gigitan yang mampu menghancurkan tulang atau tengkorak manusia. Kucing besar ini akan mengintai mangsanya dalam kelompok kecil sebelum menerkam dan membunuhnya. Singa akan menyerang apabila merasa terganggu terutama padahal melindungi anaknya dan pada saat kelaparan.